Beberapa kali debat di belakang Paslon 02 dan 03 kok banyak banget influencer yang nongol tapi di belakang Pak Anies dan Cak Imin. Para seniman stand-up komedi yang punya idealisme, kalau Cemi kan jelas aktifis 98 yang sudah dari awal nyampein gak mungkin dukung Prabowo, pasti 01 atau mana gitu. Dan Alhamdulillah ketemu akhirnya, belum pernah ketemu saya cuman lihat di sosmed saja dan juga teman-teman stand-up komedian yang lain yang seniman-seniman ini Alhamdulillah bersatu, bersatu itu maksudnya menjadi satu di nomor satu dan insya Allah tanggal berapa? 26 Januari 26 Januari mereka bikin acara dengan tajuk Seniman Bersatu Seniman Bersatu Tajuknya Jangan Gengsi Dukung Amin, Karya Untuk Perubahan Jangan Gengsi Dukung Amin, Karya Untuk Perubahan Tanggal 26 Terima kasih Kita sangat senang dan bersyukur dengan kecerdasan politik ini akhirnya bisa bareng-bareng untuk membawa perubahan bangsa kita. Yang paling pokok adalah menjelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa perubahan itu penting kalau kita mau mewujudkan keadilan. Selain tanggal 26 tersebut Cek, ngomongin apa Cek? Di dalam Cek? Di dalam banyak sekali yang kita bicarakan soal misalnya kekecewaan-kekecewaan kita dengan sistem yang selama ini sudah 10 tahun terjadi dengan kondisi demokrasi kita, ekonomi kita, pendidikan kita, terutama pendidikan yang tidak merata, kemudian akses ekonomi, banyak sekali. Yang perfilman, perfilman yang tidak disentuh dengan baik, padahal potensi pasarnya sangat bagus sekali. Sekarang laku baik film-film kita, tapi sentuhan-sentuhan pencerdasan harus terus dilakukan. Bang David, Bang Syamin, mungkin bisa dijelasin kan kempennya Jangan Gengsi Dukung Amin. Ini backgroundnya kenapa memilih tajuknya kayak gini? Apakah karena Amin ini bertentangan dengan kekuasaan, jadinya banyak orang yang mungkin gengsi mendukung 01 gitu? Ya, kalau dari teman-teman kalangan entertain sendiri, kita sama-sama tahulah pasangan 01 paling sedikit influencernya. Itu bikin kita resah. Dan kalau mau di-compare juga mungkin dari segi followers, kami kalah jauh dibanding influencer yang ada di 02. Tapi saya bisa pastikan kalau untuk konsistensi berkarya, kami bisa lawan gitu. Karena kami ini stand-up komedian terbiasa hidup dari karya. Terbiasa hidup dari karya dan tidak terbiasa menjilat, sorry to say. Jadi kami putuskan untuk berani muncul. Karena sebelumnya kita lihat beberapa kali debat di belakang paslon 02 dan 03 kok banyak banget influencer yang nongol. Tapi di belakang Pak Anies dan Cak Imin kok muka-muka politisi semua nih? Pada kemana nih orang-orang? Ternyata banyak dari kami-kami ini yang sebenarnya secara hati sudah memutuskan dukung 01. Cuma mereka atas pertimbangan pekerjaan, kontrak yang kami sama-sama ngertilah itu berkaitan dengan nafkah dan segala macam. Kita tidak bisa paksakan. Tapi kami-kami ini yang ngerasa kayaknya sepertinya kami butuh deh. Butuh ada representatif yang muncul. Di mana mungkin, mungkin dan harapan kami adalah memancing untuk teman-teman yang lain berani muncul juga. Dan bahkan di level tongkrongan, di level penikmat karya kami banyak kok yang dukung 01. Tapi karena gak punya cantelan, gak punya pegangan kami harus ikut siapa, mereka memendam itu. Jadi kami beranikan diri muncul dan Alhamdulillah setelah kami deklarasi kemarin tipis-tipis posting lewat sosial media, banyak teman-teman influencer, entertainment yang kita bisa bilang gak kecil namanya, Japri saya dan bilang, secara hati gue 01 tapi gue support dari belakang ya, mohon maaf gak bisa muncul. Ya udah lah, ya kami-kami ini lah yang bisa muncul, ya Alhamdulillah daripada gak sama sekali gitu. Hal spesial, Abdur juga ya? Ya termasuk Abdur dan berhalangan hadir hari ini. Apa kelebihan tim 01? Hal spesial, apa mungkin yang dilihat dari sosok pasangan 01 ini ketimbang 2? Simple sih kalau dari stand-up komedian ya. Saya dua kali pilpres, saya pilih Jokowi. Setelah milih saya tetap kritik. Bahan komedi kami kan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ngaco. Kami ini kan komedi kan corong, ya kami ini suara grassroot. Komedi yang lucu tuh komedi yang mewakili suara grassroot. Kami rasa kami akan bisa terus begitu ada di 01. Dan kami juga punya beberapa karya komedi yang sudah berjalan, yang sama-sama kami tahu ketika komedi kami sangat keras. Apalagi semi, apalagi saya punya karya komedi. Dan saya rasa karya kami akan sangat-sangat mengerikan. Kalau, mohon maaf, selain 01 yang bisa jadi presiden dan wakil presiden. Mungkin nanti kalau misalkan 01 yang kalah gitu, atau 0 yang menang, saya stand-up main tebak-tebakan aja nih. Tapi ini, ini, Bang David, ini dukungannya mewakili, kan teman-teman komiknya punya komunitas ya stand-up indonesia. Tidak, ini harus digarisbawahi. Kami tidak mewakili organisasi kami. Kami berjalan secara personal pribadi masing-masing. Kebetulan saja memang circle kami ya, sesama teman-teman komik yang juga punya karya masing-masing. Jadi saya rasa ini tidak mewakili suara organisasi kami, tapi ini personal. Karena uniknya di Pilpres ini, di masing-masing paslon tuh ada komika. Kita ramein aja sekalian. Katanya politik mau riang gembira. Bukan dalam organisasi khusus begitu. Bukan, bukan. Ini beneran gerakan. Jadi sudah bingung nggak? Nggak, nggak, nggak. Tidak ada. Jadi ini, kita udah gerak masing-masing. Saya juga pernah diundang di Desak Anies. Lalu Abdur kemarin di Narasi TV juga tampil sebagai pendukung Cak Imin dan Pak Anies. Bahkan Cak Imin nggak tahu bahwa Abdur itu menyuarakan suara dia. Jadi kami sebenarnya tidak ada gerakan ini pun, kami udah jalan masing-masing. Dan kami tidak ada hari ini di sini pun, tanggal 26 kita akan tetap jalan. Tapi mungkin ini semesta mendukung, akhirnya nyampe juga ke kupingnya Cak Imin, kami diundang ke sini. Tanggal 26 ini mungkin gerakannya biasa-biasa aja, tetapi kami yang, kami rencanakan, kami harapkan, dan kami optimis, ini viralnya, seperti Anies Bubble gitu kan, itu mungkin hanya diperakarsari oleh beberapa orang, tapi efek viralnya kan luar biasa. Kami harapkan ada efek viral setelah tanggal 26, dan bisa di copy paste di seluruh daerah di Indonesia, kota-kota besar maupun kota-kota kecil, kan banyak komikah. Entah nanti bikin acara yang levelnya lebih kecil, di daerah-daerah yang kecil seperti Cianjur, Sukabumi, atau Tulung Agung, bikin di level-level kafe aja. Tetapi viralnya dapet, dan organiknya dapet. Itu aja. Jadi kami tanpa dikoordinasi pun, kami udah dukung 01. akhirnya menyatukan visinya bersama, cuma dua pertemuan, dan pertemuan ketiga di sini. Atau mau bikin video trend kali, Bang? Amin. Ya, boleh. Kalau habis ini banyak yang nyumbang, boleh. Saya Radisaputra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.